Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai perbedaan pendapat Terkait mengucapkan Natal Karena setiap tahun ini menjadi perdebatan teman-teman terkait ucapan Natal itu Ucapan Natal bagi seorang Muslim itu boleh atau tidak Nah disini teman-teman ada dua pendapat yang berbeda antara Majelis Ulama Sumatera Utara Dengan MUI Pusat terkait mengucapkan Natal Nah kalau kita melihat setiap tanggal 25 Desember itu memang diperingati sebagai hari besar umat Kristiani Atau umat Kristen memperingati hari Raya Natal atau hari Natal Dan sebagian umat Muslim mengatakan tidak perlu mengucapkan Natal Karena itu merupakan bagian peribadatan, bagian dari perayaan umat lain Jadi umat Islam tidak perlu mengucapkan Natal Tetapi ada sebagian yang mengatakan boleh-boleh saja mengucapkan Natal Asal tidak mengganggu akidah kita Nah ini teman-teman yang menjadi perdebatan atau perbedaan pendapat Terkait mengucapkan Natal itu boleh atau tidak Kita akan baca beritanya teman-teman terkait pendapat dari Majelis Ulama Sumatera Utara Dan Majelis Ulama Indonesia Pusat, MUI Pusat teman-teman Kita ambil berita dari CNN Nasional Beda suara MUI Pusat dengan Sumatera Utara soal ucapan Selamat Natal Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, Khalil Nafis berbeda suara dengan pernyataan MUI Sumatera Utara Soal ketentuan umat Islam dalam mengucapkan Selamat Natal Khalil mengatakan mengucapkan Selamat Natal boleh saja kepada kolega Yang merayakannya asal tak turut ikut dalam perayaan peribadatannya Hal itu berbeda dengan yang ditegaskan MUI Sumatera Utara Dalam dokumen Tau Siah pada awal Desember ini Sebelumnya MUI Sumatera Utara berpandangan hukum mengucapkan Selamat Natal adalah haram Sebab ucapan itu dinilai tak sesuai dengan syariat Islam Ketentuan itu tertuang dalam dokumen Tau Siah MUI Sumatera Utara Nomor 39 Garis Miring DP PII Garis Miring 12 Garis Miring 2021 Yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Sumatera Utara Maratwa Simanjuta dan Sekretaris Umum MUI Sumut Asmuni pada 9 Desember Umat Islam tidak dibenarkan untuk mengucapkan Selamat Natal Karena peringatan Natal sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI Tidak dapat dipisahkan dengan wansa akidah Yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam Bunyi salah satu poin Tau Siah MUI Sumatera Utara tersebut Selain itu MUI Sumut juga beranggapan haram hukumnya Umat Muslim mengikuti perayaan Natal bersama umat Kristiani Ia menyebut anggapan itu berdasar pada fatwa MUI nomor 1 tahun 1981 Tentang perayaan Natal bersama Bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram Karena itu umat Islam diimbau tidak ikut dalam perayaan Natal Agar tidak terjerumus dalam subhat Dan larangan Allah SWT bunyi poin lain di Tau Siah tersebut Sementara itu ketua MUI pusat bidang dakwah kholil nafis punya pandangan yang berbeda Secara pribadi ia menilai bahwa umat Islam boleh mengucapkan selamat Natal Jadi kiai kholil nafis ini membolehkan Boleh orang Islam mengucapkan selamat Natal Saya sendiri berkesimpulan bahwa hukumnya boleh mengucapkan selamat Natal Apalagi bagi yang punya saudara Nasrani atau bagi pejabat di Indonesia Yang masyarakatnya plural Kata kholil dalam keterangan resminya pada Minggu 19 Desember 2021 Kholil menilai ucapan selamat Natal hanya sekedar memberikan penghormatan Kepada yang merayakan dan bukan untuk mengakui keyakinannya Ia pun menjelaskan bahwa fatwa MUI tahun 1981 Tentang perayaan Natal bersama tak menjelaskan soal Pelarangan mengucapkan selamat Natal Ia berkata kontek fatwa tersebut hanya mengharamkan ikut upacara dan kegiatan Natal Jadi fatwa dari MUI pusat itu memang Tidak membolehkan umat Islam itu merayakan Natal bersama Karena merayakan Natal bersama berarti ikut peribadatan mereka Ini dilarang oleh MUI pusat Tetapi mengucapkan Natal ini tidak dilarang Ini penjelasan yang disampaikan oleh Kiyai Haji Kholil Nafis Kalau mengikuti fatwa MUI tahun 1981 Bahwa yang diharamkan itu ikut upacara Natalan dan ikut kegiatan Natalan Jadi soal mengucapkan selamat Natal itu tidak dijelaskan Dalam fatwa MUI itu ujarnya Diketahui perdebatan mengenai hukum mengucapkan salam bagi umat muslim ke umat kristiani Hampir selalu menjadi perdebatan tahunan Baik kalangan para ulama dan tokoh besar Atau di kalangan masyarakat umum Wakil Menteri Agama Sayenud Tauhid Shaadi mengakui bahwa selama ini ada perbedaan pandangan Para ulama dalam menilai masalah ucapan selamat Natal Di satu sisi dia menerangkan Sejatinya MUI pusat belum pernah menerbitkan fatwa terkait ucapan selamat Natal Sehingga perihal tersebut pun dikembalikan kepada umat dan ulama Sesuai keyakinan masing-masing Jadi kata Wakil Menteri Agama itu menjelaskan bahwa MUI itu belum pernah menerbitkan fatwa terkait ucapan Natal Dan Wakil Menteri Agama ini menyerahkan kepada ulama pada keyakinan masing-masing dan kepada umat Bagaimana baiknya intinya begitu teman-teman Karena MUI pusat belum pernah menerbitkan fatwa terkait mengucapkan selamat Natal MUI pusat sendiri belum pernah mengeluarkan ketetapan fatwa tentang hukumnya memberikan tahniah atau ucapan selamat Natal Kepada umat Kristiani yang merayakannya Sehingga MUI mengembalikan masalah ini kepada umat Islam Untuk mengikuti pendapat ulama yang sudah ada sesuai dengan keyakinan Kata Zainud kepada wartawan Sabtu 18 Desember 2021 Zainud yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu mengatakan Dirinya menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram atau dilarang oleh agama Menurut dia hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa mengucapkan selamat Natal itu bagian dari keyakinan agamanya Sebaliknya ia juga menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu hukumnya mubah atau boleh dan tidak dilarang oleh agama Karena itu ia menghimbau seluruh masyarakat untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut Dan tidak menjadikan polemik yang justru dapat mengganggu kerukunan dan harmoni hubungan intern maupun antarumat beragama Sebaiknya kita mengembalikan masalah ini kepada keyakinan kita masing-masing Dengan tidak saling menyalahkan bahkan mengkafirkan tambah Zainud Nah itu teman-teman dari apa yang disampaikan oleh G.H.J. Koyelnafis Kemudian yang disampaikan oleh Ketua MUI Sumatera Utara Dan juga yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Zainud Sya'adi tadi Kita masing-masing harus saling menghormati kepada sesama umat Islam dan kepada non-Muslim terkait ucapan Natal tersebut Karena ada pandangan bahwa menurut Koyelnafis mengucapkan salapan Natal itu boleh asal tidak mengganggu akidah Dan yang kedua tidak ikut upacara atau peribadatan umat Kristiani Jadi itu boleh Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Sumatera Utara Bahwa Natal itu bagian dari peribadatan Bagian dari keyakinan yang dianut oleh umat Kristiani Yang mengatakan bahwa Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus Dan Yesus itu adalah anak Tuhan Dan Yesus adalah sebagai Tuhan Karena yang selama ini saya pahami bahwa Yesus Kristus itu dianggap Tuhan oleh umat Kristiani Nah kalau kita mengucapkan Natal Ini pendapat saya teman-teman Berarti kita mengakui kan bahwa Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan Padahal kita umat Islam Dalam keyakinan umat Islam Sebagai seorang Muslim meyakini bahwa Tuhan itu satu Yaitu Tuhan itu Allah SWT Kul wallah wahad Katakanlah bahwa Tuhan itu satu Jadi kalau sudah satu tidak ada dua tidak ada tiga Berarti ini keyakinan sudah berbeda Jadi antara umat Islam dengan umat Kristiani ini berbeda Nah perbedaan inilah yang harus kita jadikan sebagai batas toleransi Jadi disinilah toleransinya Jadi kalau umat Kristiani menyelenggarakan peribadatan silahkan menyelenggarakan kegiatan peribadatannya Dan umat Islam ketika menjalankan ibadah-ibadah yang kita jalani selama ini juga harus dihormati oleh pihak umat Kristiani Jadi saling menghormati Inilah perbedaan yang kita jadikan sebagai batas toleransi Jadi ada batasnya Jadi kalau sudah ada batas toleransi Maka silahkan Anda mengerjakan ibadah Anda Dan saya mengerjakan ibadah saya Jadi kalau menurut pendapat saya ya kita harus saling menghormati Jadi kalau kita tidak ingin menyampaikan ucapan selamat Natal ya kita tidak usah menyampaikan Karena ada yang meyakini bahwa Natal itu adalah bagian dari peribadatan umat Kristiani Natal Karena Natal itu adalah kelahiran Yesus Kristus yang dianggap Tuhan oleh umat Kristiani Sementara kita menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Utusan Allah Nah kalau terjadi perbedaan seperti itu maka yang kita kedepankan adalah toleransi Jadi saling menghormati saling menghargai Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!